Sekarang jam setengah 7 pagi Gue harus berangkat lagi ke puncak Untuk syuting Princess Mermaid Season 2 Dari episode 3 sampai ke 4 Karena sejauh ini skenario udah teruntuh Sampai episode ke 4 Kemarin gue udah selesaikan episode 1, episode 2 Sekarang seterusnya Jadi gak usah berlama-lama Karena gue harus berangkat sekarang Kita langsung aja sampai ke puncak Kembali lagi ke puncak Ternyata ada 6 episode yang harus diselesaikan Sekarang gue bingung Gue mau bikin Konten apa ya Ya itu lagi Itu lagi yang ada di kepala gue Karena ya syuting gue rutin di atas gue Seperti itu tiap hari Yaudah sekarang gue coba bikin Apa yang biasanya kita lakuin Kalau misalkan lagi break Ya mostly gak penting lah Tapi kalau temen-temen enjoy ya Bagus lah Hey guys Welcome back to my youtube channel Kenny Katanya slow-mo Enggak lah Ini kalau diatur Jadi cepet ya Speed Aku gak ada dialog Jadi aku gak bakal mungkin bayar Coklat ini mungkin bisa bikin hati kamu adem Tapi kamu harus tahu Hati aku panas Melihat kamu menerima coklat dari cowok lain Kalau udah jodoh gak kayak kemana Ada hal apetnya harus aku omongin sama kamu Kamu tahu kan Waktu aku gak banyak Untung Sini aku gituin Sini Aku aja Reading Nih 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 Biar seneng nih Udah auto fokus Hey guys Welcome to my youtube channel Ngomong So hari ini kita shooting hari ke Berapa guys 10 eh 6 Hari ke 6 Enggak lah hari pertama Terus Ini gak hari ke 6 Iya hari pertama guys Eeeh sembarangan Yaudah terus tuh Lihat lokasinya Bagus banget Asri Banget Ada Jessica Pink banget Ada Kak Kenty Ada Kak Keni Ada Junior Sama ada Kak Ical Yaudah oke guys Dia gak tahu nama lo Tahu tau Halo youtube Welcome to guys Eeeh kembali Ical namanya Udah ya bye guys Ini Karah Berat Tapi emang tahu Yang di posternya Yang di posternya Paling terakhir Begitu maksudnya Yang penting masuk surga ya Jalur Muhammad Jalur Muhammad Hah Ical itu jual Nah gak tahu Biar ini aja cepat Biar imut ya Biar singkat aja Ical Kalau Muhammad kan kepanjangan Soalnya lo nya gak panjang Bener sekali Nama doang panjang Tubuh pendek Waduh Gitu gitu Singal ini Gue harus turun lagi ke Kali Kayak kemarin Disini kostum gue masih aman sih Jadi maksud gue Gue gak pake baju kerajaan kayak kemarin Sekarang yang ribet tuh Gege karena dia harus ngontak ganti baju Ya di bawah sini juga sih Ini kalo anaknya syuting di puncak Gue bisa bolak kembali ke kamar tuh gampang Kalo di Jakarta gue harus nyetir sendiri kan Tapi disini ya Enaknya sih begitu By the way ini gue naik motor Gak pake helm Gue bukan di jang raya ya Ini cuma buat mobilitas doang Dari kamar ke set Jadi kalo di jang raya Kalian harus tetep pake helm Salah nyanyilah Udah mulai nyanyi Dua Aku Selalu 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 Tingkat Saat tidak Kamu 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 Tetap Terindak Makanya gaulnya itu Jangan pernah berubah Berdua Marai Ini Buka kartu Aku Selalu Salah Tingkat Saat tidak Katmu Kamu Tetap Terindak Jangan Berubah Dipanggil Direktur Tuh Video Klipnya Ya Bang Gaulnya Amah LC Wih Tahu saya LC Jadi bisa nyanyi Kalau gaulnya Terapis Bulu sih Bener Bang Nganggu 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 kan Bener saya Bang Itu Amat ratus Ada pacaran yang cerita ke gue Dia itu punya member Tahu Gitu Bener Bang Ada Bang Saya Bang Yang di ini Yang di itu Yang di sana Gak apa-apa yang disebutin Di Princess Forbidden Sesuatu kan Kita gak punya Pemain atau karakter Yang tugasnya Untuk komedi Nah disini Kita punya Ical Dia yang bakalan Itu lagi komedi Enaknya Jadi Ical itu yang tugasnya Bakalan Lebih banyak Porsi komedinya Istilahnya Dia yang bikin Judulnya Jadi lebih ramai Sebenernya gue takut Di syuting Princess Forbidden Ini Gue harus sering nyebur Karena Disini kan puncak Dingin Ya Harus berhendam Itu agak gimana Tapi untungnya sekarang Kalau masih udah bersih Kemarin Kotor banget Ada kode Ada dedaunan Tapi otongnya sih Sekarang udah aman lah Aduh Bikin apa bang? Iseng iseng nih pak Hei iseng iseng nih pak Justin ya ini ya Eping 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 Tumen kok ngomongnya gak jorok ya Eh maaf pak Eh belum Nih tangan pak Nih tangan pak Desainer dari Ciloto Itu tadi kita bukan fashion show Jadi kita lagi bikin bumper Nanti jadinya gimana Kita lihat aja nanti kalau udah tayang Makanya kalian nonton dia Lihat dia peningnya itu balesan banget dibuat Itulah sneak peek set dari blue screen dan green screen Kalau teman-teman penasaran Beda blue screen dan green screen itu apa Setau gue Kalau blue screen itu untuk Tempatnya agak gelap Ya Tante Kalau yang green screen itu untuk yang agak terang sih Jadi kalau misalkan nanti di key out Atau di editing Kalau green screen itu ada Kayak tumpahan cahaya gitu sih di belakang Setau gue ya Itulah basicnya Jadi belakangan ini emang gue seneng banget Tanem taneman Khususnya kaktus dan sukulen Gak tau kenapa gue bisa tiba-tiba nanem Mungkin karena kemarin keleman lockdown Jadi gue gak ada kerjaan Akhirnya gue nyoba-nyoba buat Ya nanem taneman lah Dan disini gue nemuin kaktus yang gede banget ukurannya Itu mungkin umurnya udah tua banget Dan akhirnya gue potong Karena setau gue sukulen dan kaktus itu Cara perawatannya sama Jadi ini udah gue ambil bagian atasnya Gue udah biarin selama 4 hari Dan udah mulai kering sih lukanya Setau gue kalau kaktus atau sukulen yang habis dipotong Gak boleh langsung ditanam Karena itu bakalan busuk Jadi ini lukanya udah mulai kering Dan harusnya ini sih udah siap ditanam sih Udah siap ditaruh di dalam tanah Nah kalau ini tuh offshootnya Ini kemarin kayak ada anaknya yang kecil Yang numbuh di batangnya Akhirnya gue potong dan gue biarin kering Kalau ini bagian atasnya yang gue potong Kalau gak salah jenis kaktus ini namanya Kaktus koboy atau kaktus blimpin Kaktus koboy atau kaktusnya Jadi kita balik lagi ke Pulau Pari Untuk beresin sampai episode 15 So far sampai video ini dibikin Belum ada penambahan Jadi masih gantung Kalau ada penambahan ya kita bakalan syuting lagi Tapi sebentar waktu Ini bakalan jadi hari terakhir kita syuting di Pulau Pari Sedih juga sih Kita udah lama Kita udah berbulan-bulan Syuting judul ini Dan gue yakin sih Semua pemain juga ada pada klop Daripada enak lah Hari terakhir disini Gue juga bingung yang harus ngapain Tapi untung gue bawa kamera Tapi sayangnya gue ngebawa drone Padahal disini tuh bagus banget Kalau pake drone Gue akan coba dapetin beauty shot sebaik Mungkin dengan kamera deh Sedih pak area terakhir pak? Yes Ah masa sih? Gokan bukan Sikutan aja Closing di season 2 Kelas before season 2 Jadi kita berharap Masih ada season 3 Tapi so far kan kita berarti Masih belum tau kan ya? Ya so far masih belum tau Ada yang kapan Tapi ada optimisme lah Setelah melihat dari hasil kerja payah kita Selama 27 hari ini Semoga usaha kita Pas panasan Gosong di pantai semuanya Yes Worth it lah ya Ya itu Terbayar semua panas-panasan Dari yang cuaca dingin Kita di Ciloto Di awal-awal lockdown Kita harus ke Ciloto Dengan proses listing Yang harus Nyikutin SOP COVID Terus kita berpindah Ke lokasi yang Wow panasnya Bertolak belakang banget gitu Mudah-mudahan Worth it semuanya Thank you Anunila Konde The best Air di Jakarta Masih sejernih FYI di Kepulauan Seribu Di Pulau Pari ini Masih termasuk dari Jakarta Jadi Masih surprising sih Jakarta masih ada air sebersih ini Buat turis Buat orang luar Biasanya mereka males ke Jakarta Karena Jakarta terkenal dengan Kota yang hektik Tapi Kemarin gue sempat liat Kayak ada YouTuber dari luar Yang mereka Mencoba challenge Diri mereka sendiri Untuk Coba main ke Jakarta Tapi tujuan mereka kesini Dan Mereka enjoy Ya gue masih Bangga sih Jakarta masih punya Hidden gem seperti ini Mudah-mudahan akan Terus terjaga Dan semoga masih Terbersih sih nantinya Walaupun udah rame dengan Turis dan juga wisatawan Bu kayak kerja lu Eh jalan-jalan Jadi itulah Recap Perjalanan syuting Princess Pharma Season 2 Semoga teman-teman bisa enjoy Video yang gue buat Mudah-mudahan juga nanti ada Season berikutnya Sorry banget gue gak bikin Video hari terakhir Di lokasi Karena Hari terakhir kita langsung pulang Kita langsung naik kapal Dan Gue pusing banget Gue mual banget Pengen muntah Ada beberapa guru juga Yang jackpot Pas nyampe di Jakarta Karena emang kemarin Ombaknya lumayan kenceng Jadi akhirnya gue putusin Udah deh Gue jangan megang kamera Mendingan gue Tiduran aja di kapal Sampai sekarang juga Gue masih belum tau Nanti bakalan ada Sisa ketiga apa enggak Dan kita juga belum tau Kapan tayangnya So By the time Video ini di upload Mungkin Bakalan udah Tayang di TV But Semoga temen-temen bisa sabar Buat temen-temen yang baru nonton Video gue pertama kali Jangan lupa untuk subscribe Dan Kalau misalnya kalian punya Saran Kira-kira video apa yang harus gue bikin selanjutnya Silahkan komentar Di kolom komentar Jadi gue rasa Sampai sini aja Vlog gue kali ini Untuk Please permit season 2 Kalau ada season 3 Gue nyanji Bakalan bikin lagi Video berikutnya Kalau begitu I'll see you In the next video I'll see you